Andalusia yang saat ini berada di Spanyol pernah memasuki lembaran sejarah Islam yang panjang hingga hampir 8 abad lamanya. Andalusia menjadi pusat kebudayaan Islam yang maju dengan pengaruh signifikan dalam seni, arsitektur, sains, dan filosofi. Toleransi beragama juga sangat terjaga di mana Islam, Kristen, dan Yahudi bersinergi dalam harmoni yang unik. Kala itu, pasukan muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik di masa dinasti Umayyah berhasil menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan wilayah Andalusia pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Penaklukan ini membawa pengaruh budaya Arab, Berber, dan Islam ke Spanyol. Hal tersebut membentuk peradaban unik serta menciptakan fondasi kekayaan intelektual yang mencengangkan dunia. Cordoba adalah ibu kota Andalusia pada masa itu menjadi pusat ekonomi dan kebudayaan yang berkembang pesat. Pada abad ke-10, Cordoba menjadi salah satu kota terbesar di dunia dengan lebih dari seribu masjid dan keberagaman seni serta ilmu pengetahuan yang mengagumkan. Madinat Al-Zahra adalah komplek istana yang dibangun oleh Khalifah Umayyah di dekat Cordoba. Komplek ini termasuk perpustakaan besar yang memuat ribuan manuskrip menjadikannya salah satu pusat pembelajaran terkemuka pada masanya. Salah satu pencapaian arsitektural terbesar dari masa keislaman di Andalusia adalah Alhambra di Granada dibangun oleh dinasti Nasrid pada abad ke-13. Istana ini tidak hanya menjadi perwujudan kemegahan arsitek Moore tetapi juga menunjukkan keindahan seni dan desain Islam pada masa itu. Begitu pula dengan La Mesquita di Cordoba masjid yang kemudian diubah menjadi gereja mencerminkan campuran gaya arsitektur yang mencengangkan. Andalusia terkenal karena tingkat toleransi antaragama yang tinggi. Kristen, Yahudi, dan Muslim hidup bersama dalam damai dan saling berkontribusi pada kemajuan ilmu dan kebudayaan. Kota-kota seperti Toledo menjadi pusat dialog keagaman dan saling berbagi pengaruh antara ketiga agama besar pada saat itu. Perkulakan politik disana juga tidak membatasi kebebasan beragama dan masyarakat Andalusia menjadi contoh harmoni yang multikultural. Andalusia melahirkan ilmuwan dan filosof terkemuka seperti Ibn Sina dan Ibn Rusid. Kedua tokoh ini memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan, kedokteran, dan filsafat. Perlu diketahui bahwa Ibn Sina adalah pakar kedokteran pertama di dunia dan karyanya yang terkenal adalah Kitab Shifa'an-Naf atau buku penyembuhan jiwa yang dikenal di abad pertengahan Eropa dengan nama Suficientia. Sedangkan Ibn Rusid adalah seorang filsuf yang ahli dalam filsafat, akidah, astronomi, fisika, dan hukum Islam. Meskipun kejayaan Islam di Andalusia berlangsung selama berabad-abad, namun gemerlap Andalusia tidak bisa bertahan selamanya. Reconquista pergerakan merebut kembali wilayah Andalusia oleh pasukan Kristen pada abad ke-13. Di tahun 1492 setelah berabad-abad perjuangan, Granada menjadi kota terakhir yang dikuasai oleh Muslim. Jatuh ke tangan pasukan Katolik Spanyol di bawah Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I. Meskipun kejayaan Islam di Andalusia telah berakhir, warisan yang diwariskan tetap hidup hingga saat ini. Banyak kata dalam bahasa Spanyol berasal dari bahasa Arab. Dan seni Flamenco mencerminkan campuran budaya yang unik dari masa lalu, tepatnya di masa Andalusia di kejayaan Islam. Sampai disini dulu pembahasan kali ini ya. Jika kalian suka video ini, mohon untuk bantu like, subscribe, dan share ya. Semoga bermanfaat dan salam wawasan.